Halo teman-teman semuanya, semoga datang kembali di channel youtube saya, AgungNP Channel Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah setia di channel saya Tapi sebelum video ini saya mulai Agar saya sampaikan dulu, agar kalian klik tombol subscribe yang dibawah ini warna merah Kalian klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik tombol like-nya Kalian share serta kalian komen video saya Oh iya satu lagi, jika kalian menonton video saya jangan sampai di skip-skip Kalian nontonnya dari awal sampai habis Kenapa? Karena kalau kalian skip-skip kalian tidak akan paham Jadinya kalian bisa salah paham, maka daripada itu tontonlah video yang saya buat dari awal sampai habis Oke terima kasih dan selamat menonton Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan masih membahas lagi mengenai tentang algoritma youtube 2020 Yaitu mengenai tentang subscriber Ya mungkin di video kali ini mungkin adalah konten kreator itu sangat senang sekali ya Dengan penambahan juga subscriber di setiap harinya Mungkin bagi kalian yang masih newbie, yang masih terjun di bidang konten kreator Mungkin untuk mendapatkan subscriber itu sangat susah sekali Mungkin sehari belum naik, mungkin seminggu belum naik, mungkin itu-itu aja gitu Tapi saya saranin, bahwa untuk menjadi konten kreator itu tidak semudah membalikan telapak tangan Semua pekerjaan ada resikonya Semua pekerjaan ada batasan-batasan waktu yang bisa kita naik pangkat Atau bisa kita berada di atas, yang penting Suatu pekerjaan jika dilakukan dengan konsisten Itu pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal Begitupun dengan kita sebagai konten kreator di youtube khususnya Kita akut di youtube Karena memang di algoritma youtube 2020 ini mungkin tahun-tahun sebelumnya juga begitu Tapi ada yang beda gitu di tahun 2020 mengenai algoritma youtube Ini yang saya pelajarin ya Ini yang saya pelajarin, yang saya pelajarin, yang saya ketahui Mungkin ada yang lebih paham lagi atau gimana Oke kita sharing nanti di komen aja di bawah Yang saya pelajarin, yang saya pahamin beberapa bulan, beberapa tahun ini Tentang subscriber gitu ya Bahwa sebenarnya memang sih subscriber itu adalah penting Bagi saya subscriber itu penting Tapi juga tidak terlalu penting Tapi gimana ya Penting tapi juga tidak terlalu penting gitu Subscriber itu begini Gini ya Kalau kalian menemukan subscriber Kita mengupload video ya Misalnya kita membuat video, kita upload di youtube Subscriber kita itu kan Dengan dia mensubscribe ya Berarti telah berlangganan di video kita Dia akan melepaskan notifikasi Jadi kalau dibilang subscriber itu penting Ya lumayan penting juga Jadi setiap kita upload video Ada video Dia pasti ada notifikasi di smartphone-nya Atau dimana pas dia buka youtube Wow si channel ini Si Agung NP channel ini Sedang mengupload video tentang ini Mungkin akan dibukanya dan akan ditontonnya Nah itulah yang saya bilang Bahwa sebenarnya subscriber itu sangat penting sekali gitu Untuk membangun suatu channel gitu Maka daripada itu ya tidak menyalahkan juga Bahwa banyak konten kreator itu mengejar Bagaimana secara banyak subscriber gitu Begitu pun juga saya Bagaimana mengejar banyak subscriber Jadi kalau subscribernya udah banyak Itu makin banyak notifikasi di subscriber-subscriber kita gitu Jadi makin banyak orang yang menonton video kita Walaupun tidak semuanya sih Tidak semuanya subscriber yang mensubscribe kita itu menonton video saya Contohnya aja begini Orang dengan 1 juta subscriber gitu Di akun youtubenya Itu tidak semuanya menonton Tapi juga bahkan ada yang lebih Dari dia menonton Itu ada juga Begini Contohnya saya Saya pernah mengup Beberapa tahun yang lalu Sekitar tahun 2018 Dan 2019 Itu saya subscriber saya belum semenjak ini Ini subscriber saya udah 4000an ya Kalau kalian nonton video ini sekarang ini subscriber saya udah 4000 lebih 4300 berapa gitu ya Dulu subscriber saya itu baru 1000 Baru 1000 subscriber Dan saya buat video Bahkan video saya itu udah ada yang nonton kayak 7000, 5000 Bahkan ada orang yang udah 1 juta subscriber Yang nonton bahkan ada 2 juta, 3 juta Bahkan melebihi dari subscribernya gitu Berarti video yang dia buat ya bagus Selain bagus video yang dia dan juga terkenal gitu Kayak Wawa Jadi seorang menonton video tersebut Dan merekomendasikan Begitupun algoritma youtube Menaruh video tersebut Berada di pencarian paling atas Karena video tadi Banyak ditonton oleh banyak orang Nah Jadi subscriber tersebut juga tidak menentukan Banyaknya kita nonton Jadi subscribernya 1 juta Bisa nonton 30% 30% itu udah baik Coba kalian lihat deh Kalian sekarang Bagi para konten kreator yang mau terjun di dunia youtube Coba kalian lihat Akun-akun youtube Akun channel-channel youtube lainnya Siapapun itu coba kalian cari Yang udah subscriber Yang kayak 100 ribu ke atas Yang kayak udah jutaan Kalian lihat Setiap penjaman upload video Kebanyakan ya 70-80% Itu Rata-rata yang nonton Lagi 30% Dari subscribernya dia gitu Dari subscribernya dia Tapi itu udah bagus gitu Berarti ada kemajuan Dengan subscriber Video yang kita buat Berarti ada yang menonton Dibandingkan Tidak ada yang menonton Jadi Kalau dipikir-pikir ya Subscriber itu penting Enggak penting juga Penting dalam arti setiap kita mengupload video Video yang kita buat itu Berarti setiap orang yang mensubscribe Ada notifikasinya Di Di smartphone-nya gitu Bahwa Kita ini sedang Membuat video gitu loh Sedang mengupload video gitu loh Nah Maka daripada itu Bagaimana sih cara mendapatkan subscriber yang cepat Nah ini Ini pak Banyak banget nih Yang nanya begitu Bahkan setiap Konten kreator yang baru terjun Di bidang youtube Terutama saya juga Bagaimana sih cara mendapatkan subscriber Dengan cara Upload video secara rutin gitu Upload video secara rutin Buatlah video semenarik mungkin Thumbnail yang bagus Seperti yang udah saya bilangin Di video-video saya sebelumnya Membuatlah sampul yang bagus Akan seorang Senang dengan video kalian Senang Men-subscribe Dan dia Menunggu Kesokan harinya Video-video apa lagi sih Yang dibuat oleh konten kreator ini Jadi Ya makin berkelanjutan Tapi ya Tidak semudah itu juga sih Memang kita sebagai manusia Ada kalinya kita kesibukan Kita itu apa Ada kesibukan ini Itu Yang membuat kita kadang-kadang Tidak konsisten Itu untuk mengupload video Bahkan Kita kadang-kadang mikirnya Oke aku akan konsisten Seminggu dua kali Seminggu dua kali Tapi kadang-kadang Lewat juga Terima kasih tersebut Karena mungkin Kalau kita Manusia ada dimana Titik jenuhnya Titik jenuhnya Capeknya Tapi nanti Mulai lagi Nge-up ke atas Nekat lagi Setelah kita melihat Banyak orang-orang Yang sukses di dunia Suatu bidang Yang kita tekunin Jadi kita nge-up lagi Naik lagi Itu wajar sih Tapi Ya bagi kalian yang Pengen Di dunia Youtube Yang mau gak mau Kita harus konsisten Nah itulah tadi Algoritma Youtube Semoga kalian Memahaminya Oke teman-teman semuanya Mungkin itu aja Yang saya dapat sampaikan Saya membahasnya Step by step Dikit-dikit Supaya tidak terlalu banyak Supaya juga kalian tidak Bosen menonton video saya Tadi adalah Algoritma Youtube Tentang subscriber Dan mungkin Ke besok-besoknya Saya masih akan upload lagi Tentang algoritma Youtube 2020 Pokoknya kalian pantengin Terus di channel Youtube saya Kalian nonton dari awal Sampai habis Karena kalau kalian tidak Menonton dari awal Sampai habis Kalian tidak akan paham Dan malahan Akan salah paham Oke guys Sebelum video ini berakhir Saya sampaikan dulu Seperti biasa Agar kalian Mengklik tombol subscribe Yang dibawah ini Klik tombol subscribe Warna merah Jangan lupa klik tombol like Kalian share Serta kalian komen Jika sudah Saya ucapkan terima kasih Saya Agung disini Sampai ketemu di video-video selanjutnya And see you next time Bye-bye